Mungkin ada orang yang berkata, aduh bu ya, saya ingin memondokkan anak saya, tapi anak saya sudah tidak mau mendok. Masih bu dengan bu yang buat pondok, anak saya tidak bisa mendok. Kalau memang jasadnya tidak bisa anda pondokkan ke tempat ini, tapi pondokkan hatinya. Pahami makna ini, pondokkan hatinya, kenalkan hatinya ke tempat mulia ini. Sayang, ada program di sana. Uang sakumu berapa? Umi kasih berapa uang saku sehari? 10 ribu Umi, bisa anda potong? 500 rupiah kau potong? Atau seribu, untuk apa Umi? Ingat. Setelah kamu potong satu ribu, tak ganti lagi. Potong dari uang sakumu, tak ganti lagi. Untuk apa? Untuk bangun pondok, sayang. Lihat, kalau anda latih setiap hari begitu, diam-diam pecinta pondok pesantren, pecinta orang mulia, kalau tiba-tiba anak anda mandiri kaya raya, anda meninggal dunia, semoga panjang umur semua, jangan buru-buru meninggal ya. Anda meninggal dunia, anak anda menjadi anak yang soleh, yang pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Makanya kami sampaikan, kalau anak-anak anda belum bisa mondok dengan jasadnya, tapi jangan sampai hatinya tidak ikut mondok. Ini yang sering dilupakan. Maka kami juga sering menyampaikan kepada orang, orang yang ngajak anaknya ke masjid itu. Tolong, eh bapak-bapak, kalau ke masjid, kalau anda infaktur, jangan diri anda sendiri. Bagi, uang receh itu bagi, 5 ribu, 5 ribu ke anaknya. Agar diajari mereka. Itu suatu ketika di saat bapaknya lupa, anak yang ngomong, Abah, Abah, uangnya mana Abah, kok belum disiapin. Waduh, hebat ini. Karena sudah terbiasa. Sampai abad ini kecil, sampai gede dan gede dan seterusnya. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!